Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ayo ISN Update Channel yang mengupas tentang update-nya kerjaan ISN Berapa hal yang krusial yang harus kita termati Membuat komitmen DPR khususnya Komisi 2 Dalam apa namanya mengayomi tenaga honorer Jadi dalam undang-undang ASN revisi yang terbaru ini Sudah dicapai beberapa kesepakatan antara lain Bahwa yang namanya ASN itu terdiri dari PNS Terus P3K dan P3K paru waktu Bagi mereka para honorer kami mengharap Supaya tenang aman kami akan melindungi Para honorer ini tidak akan terjadi PHK Karena apa kami sedang mencari jalan keluar Melalui revisi undang-undang ASN ini Bagi masyarakat atau para honorer ini Ini kan ada peluang di dalam undang-undang ASN ini Kita sudah kunci Ada yang namanya P3 paru waktu Beberapa hal yang harus kita termati Bahwa tenaga honorer ini Yang akan dikantongi menjadi P3 paru waktu Khususnya yang berada di pangkalan data PKN Nah ini nanti akan dituangkan Secara rinci penyelesaian masalah honorer ini Oleh pemerintah Dalam peraturan pemerintah Turunan dari undang-undang ASN yang terbaru ini Melalui PP Bersama bahwa tujuan revisi undang-undang ASN ini adalah Bagaimana Bagaimana mencari jalanan? Bagaimana mencari jalanan?